Selamat pagi, gue Bianca Terus hari ini gue lagi ke Bandung sama temen-temen gue Ada Jazz, ada James di belakang Trip kali ini kita ke Bandung cuma buat makan-makan aja, nyantai Dan tujuan pertama hari ini gue mau ngajak kalian semua makan cakwe Ini cakwe favorit gue dari kecil Nanti kita langsung ketemu disana aja Dan gue sebenernya gak jadi enak perut sih Jadi gak bakal terlalu banyak minum kopi sepertinya Cuman kita banyak lebih makan-makan berat Terus abis itu kalau kalian expect ini video kulinernya banyak Yang sehari tuh berkali-kali gitu Kayaknya gue juga gak kuat sih Sama ini juga ada banyak banget rekomendasi dari temen-temen dari Instagram Thank you banget yang udah bikinin disini Kita juga bakal share listnya di deskripsi video ini Oke, jadi kalian boleh cek aja Gue bakal update gak kalah Dan yaudah, kita mulai aja ya jalan-jalannya Okay, so we got the cakwe, but it's not hot anymore But it's okay Biasanya kalau dulu gue beli itu selalu dapetnya pas panas Cuman still okay Kayak luarnya tetap ada pelancir-pelancir dikit Dan dalemnya ini tuh is very chewy Makannya dicelup ke bubur kacang ini Ini gue terkecil taunya kalau makan cakwe tuh kayak gini Ada bubur kacang orang HK gini This is the flavor of my childhood Kalo kalian gak pernah nyobain bubur kacang Ini rasanya tuh kayak Apa ya Gue gak bisa jelasin Cuman ya ini bener-bener basically kacang tanah Dimasak sama gula Belum coba Gue makan sambelnya ya Yang bikin gue selalu suka sama tekstur cakwe mereka tuh karena Kulit luarnya gak pernah ketebalan Kalo lagi panas tuh bener-bener yang kayak pecah gitu Tengahnya, struktur tengahnya ini menurut gue juga Bagian paling susah kalau bikin cakwe Karena seringnya orang bikinnya itu bener-bener jadi kayak roti gitu ya Yang kalau di gigi tuh masih berkali-kali Susah buat dapetin struktur yang kalau di gigi tuh langsung hancur dan gak nyerep minyak Rasa aduannya sendiri juga wangi gitu loh Yang wanginya agak manis, gak bau minyak sama sekali gitu Belia ini gara-gara agak bias sih Cuman kata Budi This taste is okay to him Kayak flavor content lebih panas Bener sih, karena kalau lebih panas dia bener-bener lebih hancur lagi di mulut Cuman menurut gue, gue bias sih ya Karena gue emang udah makan disini kayak belasan tahun Buat gue dia mau dingin, mau panas bakal tetep gue makan Kita cobain bakfianya Tadi udah nyobain ya, Budi udah nyobain sih tadi Kayak martabak gitu Hmm masih crispy Like I don't know what bakfianya goteng was Di otak gue bakfianya cuma yang manis yang agak kering yang dalam mulut jadi kayak gurun gitu Enak kayak martabak gitu Ini tuh rasanya iya kayak martabak tapi ada rumput lautnya juga di dalam Ada rumput laut, chives, daging babi Terus luarnya tuh pake batter yang tipis gitu ya Tipis gitu dia Basically kayak a less oily martabak Dimanis-manis gara-gara ada sayur sama babinya jadi kayak agak manis babi gitu Enak sih And the meat tastes so fresh Oke, kita beruntung jadi kita dapet cakwe yang baru digoreng lagi Dan gue karena gue nyebelin gue minta tuker Untuk sama saudara sendiri, karena kalau enggak gue gak berani sih Kayaknya kalau bukan saudara sendiri juga berani-berani aja deh Iya ya, seeing my behavior Oke Hmm, lebih enak Hmm, bener-bener dalemnya tuh kapas dan luarnya crunchy, ngasir gitu Maaf ya Hmm 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 Oke Nah Hmm 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 Dewala Kayak dipake di pabrik-pabrik buat bikin biskuit yang dibungkus biar keringnya tuh lebih tahan lama Nah cuman kalo goreng pake amonia itu lebih hati-hati Karena harus cukup panasnya untuk bau amonianya tuh hilang gitu You know ammonia, right? Enak gak sih dia pake sambal? Gue doyat And I don't grow up eating cakwe with sambal I grew up eating cakwe with bubur kacang Enak? Gue suka Recommended tapi tungguin sampe dia goreng lagi ya sayangnya Karena begitu kita dateng tiba-tiba rame orang Jadi dia goreng baru Karena waktu kita dateng tuh pas lagi abis Jadi kita lagi di Masagi Coffee Ini tuh coffee shop yang letaknya ada di backyardnya rumah orang Memang keren banget ya sayang Ada hemparan rumput yang luas Terus ada mobil-mobil tua gitu You know the part that I don't like the most probably Is the lantai krikil Tapi sebenernya lantai krikil ini lumayan berguna sih Karena kalo pake rumput bisa licin gitu loh Tapi ini kan salah satu requirement ya Kalo kurang skena kalo gak pake krikil Iya tapi kayak maksudnya Kalo pake lantai biasa mungkin cepet rusak kali ya Pake krikil mungkin lebih sturdy, right? Lebih sturdy gak sih? Tapi emang it's just not comfortable Anyways, let's try the coffee Nih, udah melonca air nih magicnya It's good Ya, it's strong It's like the asem pipe It's like right between asem sama pipe Gak lagi makan peanut butter Tapi gak manis Em, asennya ganggu deh Maksudnya asennya lebih gede sih Jadi masuk-masuk Mau coba gak? Ada yang mau coba magic Ini punya lo gak ada sedotannya ya James? Iya gak ada Boleh coba gak? Iya coba ya James pesen lemon Apa lemonit? Black lemonit? Ya, intinya coffee sama lemon lah pasti Mungkin ada yang lain-lainnya sih, kita coba Kenapa gak ada sedotannya? Gue jadi gak bisa sedot di bawah Kenapa harus sedotan? It tastes like bland lemonit Really? But a little like the coffee Coffee-nya di bawah sih pasti Tapi it's okay kok Aku gak suka kopi Karena ada kopinya jadi ada bodinya sedikit gitu Cuman terlalu blandnya Kayaknya Gak tau, aku gak suka itu Terlalu blandnya Tapi masih, tempat yang bagus Iya, tempat yang bagus Tempat yang bagus Tempat yang bagus Udah gak ada tanaga buat hangout Jadinya kita bakal pergi refleksi ya Baru nyampe ya Udah gak ada tanaga Baru nyampe guys Soalnya kan bangunnya subuh Terus abis itu Ya emang mungkin Bukan umurnya buat terlalu duduk Di satu tempat lama-lama Nongkrong gitu gak sih? Gue sih gak kuat ya Pengennya nyarinya yang adem-adem aja Justru kalo duduk kayak tadi Gue tuh ada urge buat buka laptop Terus gak ditunggu Iya, malah jadi kepengen kerja Malah jadi kerja Yaudah lah, kalo gitu Mari kita Refleksi dulu ya guys Gila Pijetannya enak banget Gak sakit Terus abis itu yang gue suka Mereka tuh sangat-sangat Toteful ya Service-nya Satu hal yang gue inget Dia waktu mau minjat kepala kita Dia cuci tangan dulu Jadi rambut kita gak jadi minyakan gitu Terus abis pijet bisa mandi Sekarang kita lapar banget Abis dipijet Padahal gak keluar apa-apa dari perut Tapi lapar I'm hungry Gak keluar gitu Oh iya Nah Kita sekarang lagi di Say Lelebo Dia tuh jualan berbagai macam babi ya Sebenernya disini Gak cuman Say doang Lucu sih ya Sepertinya di dekor Oktoberfest Cocok aja soalnya makan babi Sambil minum bir Menanyakan Oktoberfest gitu kan Kita pesen say babi Bisa pesen klater Tapi kita minta semuanya itu say babi Original aja Iya Ada beberapa macam say babinya Ada yang carica Tindo Rangsang Boku Selain say babi ada babi tore Ada urutan Tapi yang kita pesen tadi itu babi tore Sama kita pesen mie Iya Kita pesen coba juga Terus ada babi nya Menarik di fotonya Jadi pesen Oke kita tungguin makanan kita keluar Terus disitu kita makan Sama-sama 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 Ayo kita teks over Ini say nya dulu Ini is the movie Yes it's the movie Say Is the movie the one I'm gonna miss with the baby Hmm Gak sesuatu yang kita pernah beliin Aku-ngasih Gak sesuatu Tapi ini masih bagus say Yang merasa smoothie Merasa tadi Tapi itu It's most here Terus 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 Maksudnya kita pernah beli say Di Tangerang Hingga Deng Serpong Begitu pengenet banget sih Dia yang jauh lebih susu Bangun ya Cece itu yang aku gak salah Apa namanya? Namanya Jeje Ntar gue kasih lo mau tanya Tapi definitely Kalo misalnya memang lau say Yang super enak ya Lo beli sirim dari Kupang gitu Ya Kalo ada yang ke Kupang Ini tadi Cep Babi Tore-nya Oke, coba Hmm Hmm Gini yang lebih Dibandingin sih Nah Wow Sambal luatnya kayak berasa jeruk banget tadi Ya Babi Tore-nya Keluatan benar-benar yang makar-makar gitu Bagingnya tuh yang kayak gabus gitu loh Jadi gak ada yang keras ya The Tore Very, very cemented Seginya juga kok Semuanya bagus Si babi tuh hidup Oke Enak banget Iya Jadi babi tuh kayaknya gak pernah gak enak Gue coba begini dulu Gue coba begini dulu Enggak Gak lagi Nanti gue coba begini Kalo ini ada casu-nya Let's try the casu Ya casu-nya kayak panis-panis gitu Cepatnya 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 juga lumayan fatty gitu deh Tarik-tarik aja Tepatnya Tepatnya Eh, mau coba Tepat? Tepat Baru telah ke casu-nya dulu Ya iya Nayang Kutipatnya Alright, pretty good Tepatnya Mikarannya Classic Mikaran yang wazy Minyaknya nempel banget sih Mie-nya gak bau abu Ya Mangi minyak babi yang smoking awal Bapak yang menyakitkan ini Belum banyak dari Bars? Enak banget Bobonya Jadi sekarang kita tuh lagi di Jalan Cibadak Nah, kalau misalnya kalian pernah datang ke Sudirman Street Itu tuh yang di depan Itu mereka tuh yang satu jalan itu jualannya Mostly makanan Chinese sama makanan babi Nah, terus kalau kalian lurus Sampai ke belakang nih Kayak gini Itu tuh, ini Cibadak Maksudnya kita di Cibadak Gue dari kecil tuh makannya sebelum Ada yang Sudirman Street itu Atau at least sebelum gue aware Ada yang namanya Sudirman Street Lo makannya di Cibadak Kalau yang gue gak pernah kesini sih Tapi yang gue liat yang sana lebih kayak food court Lebih dibikin modern perang Di sini yang lebih jalanan Ini gerobak-gerobak gitu Tapi gue biasanya lebih trust makannya yang kayak gini Karena keliatannya emang lebih lezat Lebih OG Sekarang gue mau ajak Bu Yi makan somai Kayak menurut gue nih somai Bandung Ini yang babi ya Itu tuh selalu beda dari kecap manisnya Nah kalo gak salah kecap manisnya orang sini tuh Mereka pakenya yang brandnya namanya Cicap Anggur So it's not Bangor It's not ABC Tembenteng atau apa ya Iya makanya cobain deh Terus tapi bumbu kacangnya selalu pedas sih But it's okay Kayaknya gue selalu beli juga di penjual somai yang ini This guy? Iya tapi gue gak pernah tahu Cuman gue tau aja spotnya Dia tuh selalu jualan di tempat yang sama Gue bingung Lu tadi ada yang ini kan Maksudnya Shin-Sian Yang ini kan? Tadi gue saw ada yang lain tapi halang Oh iya mungkin halang-halangnya yang ini kan Iya cobain deh Iya Hmm Hmm Cacar my shahut Betul lah ya Enak But I think a bit too much Jeruk Jeruk Ah ala Lo harus jeruk Terus gue hendak pintu jeruknya dua Sorry Halo pak Iya I need a bit too much for my days Tapi enak banget Mood gue khas banget sih Teksturnya somai Bandung itu yang Lengket gitu Tapi ini gak lengket yang sampai nempel ini sih Beras juga lagingnya banyak Enggak dicampur sama kayak sayuran atau apa Iya banget sih Ada sih cuman dikit Cuman udah bingas banget ya Terus yang gue suka kulit comengnya tuh kayak Ngondol-ngondol gitu Kulit comengnya kayak Enggak Tebel Coba ya Enak Coba dulu dong I would use a bit less Jeruk Jadi agak pahit dikit gitu Iya tapi jadi seru Enak Bias gue sih I'm sorry Gapapa Enggak pahit Tuh Bentar disuruh sama Nau parah gak? Gak Parah tuh Kalo masuk aja gak suka Kayaknya kalo menurut gue sih Sama itu enakan Yang kayak gini Selain yang karang Bandung Babi Ada pahit-pahit yang Tapi gue suka banget sama parah Gue gak buat suka pah-pahit Saya rentang juga Lebih creamy Ketal ya Kebanyakan Kecapnya beba juga kan Ini Diencer Kayak kurang Gak begitu banget sih gue Ya tapi gak Bukan yang Mangis Kentol Apa? Kentol banget gula merah banget udah makan enang ya? udah enak jadi creamy oke ini gue udah suka ya aku ini coba baik kalo makan tuh kan mungkin tahu kamu mau tambah tahu? mana tahunya? ini tambah banget saya udah habis ya? belum, belum dipesan deh soalnya oh gak jadi keren gak mau? gak banget gak usah kan tadi mau makan soalnya gak? maksudnya gue sama gue yaudah berikutnya kita lanjut makan yang lainnya oh ini, ini baker atau lapcong? ini bacon lapcong yang ini, yang tipis-tipis enggak, bukan, kenapa? ini tuh kayak namun nasi goreng i like mirip-mirip yang waktu itu kita makan dipik bawang putih kayak rumahan gitu rasanya, iya gak sih? kayak taste, homey, and nice flavors dan dagingnya juga i haven't tried lapcong sapchan-nya tadi enak terus ini ada bacon-nya juga ini ada lapcong-nya juga ini ada lapcong-nya juga hmm ini sangat smoky? gak super smoky lapcong-nya, lapcong-nya sweet tapi nasi goreng-nya kayak garlicky gitu garlicky, pepper, lada, putih dan itu tidak terlalu air ya, dan itu... oh, bukan dari ini bukan dari ini terlalu air, ya, itu bagus jadi kayak kering gitu, enak garlicky banget sih garlicky banget sih kayak bokap gue bikin lah apa ya tanya? ya nothing to complain about sesuai yang kita expect banyak banget kursinya nasinya juga rata banget agak mirip nasi goreng Solaria ya tapi versi enak Solaria tuh lebih kecap dikit terus Solaria nasinya lebih panjang lebih minyak kan mungkin lebih basah ini cukup kering kayak, aku cuma tau dia masaknya di hmm, hmm gitu hahaha yaa selamat datang di tempat kita masuk, masuk, masuk jadi kali ini kita nginep di Yorat ini tuh kayak tempat nginep yang ada tema-temanya gitu kali ini kita nginep di tempat yang temanya Tokyo ya, kayaknya ya Shibuya Crossing lucu banget, ada aksen-aksen gininya tuh, kita bisa pura-pura kayak halu lagi liburan di Jepang terus lucu banget nih bagian dapurnya pura-pura kayak lagi di Tenda-denda Jepang gitu masih kayak Tenda-denda KVM ini ceritanya nah, kalo dari dua pintu ini kalian tebak kamarnya yang mana? coba ya pintu dulu ini ya iya sini masuk kamar mandi ini kamar mandi ya tadi sebenernya ada kejadian yang agak mengejutkan si kamar mandi ini kaget di kamar mandi tadi kan gua abis kencing ya yang gua cuci tangan, gua lap tangan terus diandungnya ada ini tuh sticker cluster bekas orang kalo abis suntik gak sih? semoga sih bukan bekas itu cuma itu tadi sempet gua buka terus dalemnya kayak ada coklat-coklatnya gitu terkejut banget jadi gua buru-buru cuci tangan semoga gua gak kena penyakit apa-apa tapi gak apa-apa ah karena tempatnya ternyata imut ya ini ada kaca jadi keliatan luas tadi gua kira ini kamar lagi jadi good use of space iya gemes banget lihat nih kayak ada seng-sengnya eh ini seng beneran iya iya jadi kamarnya cuma itu kamar mandi kita tidur di sini gitu kita berempat kita berempat di sini nanti ini bisa ditarik kita kayak Charlie yang coklat factory gini iya jadi ginilah kalau tidur aja sebagai orang yang kurang beruntung di Jepang ini sensasinya kita ke URL garing udah gak salah jadi kita sebenernya kamarnya di sini nah kita udah bobo sore tadi di kamar ini kebetulan di sini tuh tipe kasurnya yang atas bawah jadi ikrip banget ya sama temen-temen kalian yaudah sih gini doang terus asanya juga super dingin yaudah yaudah